Salam sejahtera, semoga kita semua sehat, tidak kerasa apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Oke pemirsa, hari ini hari Ahad, jadi kita akan masak sedikit lambat pun tidak apa-apa karena saya tidak bekerja. Hari ini saya memasak dua masakan istimewa dan spesial. Jadi masakan ini satu dari Indonesia, satu biasanya saya lihat orang Malaysia yang masak gitu. So first sekali kita akan masak masakan orang Malaysia dulu ya. Yaitu masakan ikan cencaru sumbat. Biasa pemirsa karena semalam saya sudah bagitahu kepada kalian, ada yang menjual ikan cencaru 3 kilo 10 ringgit. Jadi kami beli 3 kilo, jadi hari ini mungkin menu kita akan ikan-ikan jaket saja. Tidak apa-apa, yang penting makan. So first sekali saya nak tunjuk bahan-bahan untuk masak ikan cencaru sumbat ini ya. Oke ya ini dia bahan-bahan yang saya gunakan. Di sini saya ada cabai, cili, cili burung, saya buat pedas ya. Nanti apa-apa pemirsa, ini tidak akan saya berikan kepada anak saya nanti. Nanti dia saya lainkan. Ada dua siung bawang merah, ada bawang putih, ada halia, ada sedikit belacan, ada kemiri dan ada satu ulas serai ya. Ini opsional ya, sebab saya memang suka bakar ikan dengan kemiri, saya letak kemiri lah. Oke pemirsa ya, ini dia bahan-bahannya, semua sudah kita potong-potong. Sekarang kita akan blend. Oke pemirsa ya, ini dia bahan-bahan yang sudah kita blend tadi. Kita akan goreng ya. Oke ya, sekarang kita akan mulakan goreng. Saya masukkan sedikit gula ya pemirsa. Saya masukkan juga garam. Oke sekarang kita gaul lah. Oke ya, sekarang untuk ikannya pemirsa, kita lubangkan di sini ya. Mana anakku? Oke setelah ikan ini sudah kita lubangi semua pemirsa ya. Oke. Sekarang saya akan taburi dengan garam ikan kita ini. Saya juga akan tambahkan air asam jawa ya. Untuk kurangkan bau dia ini. Oke. Oke pemirsa ya, ini dia. Nah, sudah kita goreng, sudah kering. Sekarang kita akan mula sumbat perut ikan kita inilah. Oke ya pemirsa, sekarang kita akan mulakan bakar ikan kita ya. Oke pemirsa, ikan bakar kita sudah masak. So, sekarang kita mau masak sayur kora-ariknya dulu. Ini dia bambang yang saya gunakan. Saya ada tiga butir telur, sudah saya pecahkan ya. Kemudian ada sayur kur atau sayur kubis. Ya. Ini ada cabai besar hijau merah. Ya, ini opsional ya. Saya ada pakai, tak ada tahap ada bawang merah, bawang putih, dengan kerek. Semua sudah saya potong-potong. Yang pertama dulu, kita goreng bulu telurnya ya. Saya biasa kalau masa ora-arik, telurnya saya goreng dulu. Iya, nanti kalau kita pisahkan. Apa? Kalau kita masak satukan dengan sayurnya, takutnya nanti ada bau. Suami saya paling tidak bisa bau pemirsa. Jadi, kita gocok macam ini. Kita goreng dulu telurnya ya. Ini kita goreng dulu ya. Ya. May, sipi-pipi. Tangkat. Okey, sekarang kita akan mulakan goreng ya. Okey. Terima kasih. Kita masukkan cabai. Kita masukkan bubaz, kayur, kol, putih. Kita masukkan bubaz, kayur, kol, putih. Sekarang kita masukkan garam. Oke ya, sekarang kita masukkan garam. Kita masukkan barabni. Terima kasih. selamat menikmati oke pemirsa sekarang kita masukkan telur ya ada setengah orang dia masak dia pecahkan telur bersama dengan sayurnya kemudian kita tahu sampai kering nah ada setengah orang buat urari macam itu ada setengah orang macam saya inilah sebab saya tak nak nanti telurnya itu macam kurang masa ada bau jadi saya goreng dulu telurnya lah oke ini dia misalkan kita saya rasa garam dulu oke semua sudah ngambil ya sekarang sudah masak ini kita tutup apilah oke pemirsa sekarang kita mau makan ini dia hidangan kita hari ini ada ikan bakar ada sayur orang alih ada ikan goreng telurnya busada masih panas tunggu nih anak saya sudah letas probek makasih ini kita coba telurnya telur jadi lasmi kalau pagi memang akan kurang selalu sederha makan kalau sudah makan sebanyak-banyaknya minum sebanyak-banyaknya susu oh minum oh ini bagi coba sayang tak ada beras langsung ini ya mau tewo nanti minum juga tak ada banget sudah saya tadi sudah duluan makan pemirsa jadi kenapa encik magen nasinya sedikit sekali sebab dia sudah kelaparan ada sayur semalam dia sudah makan tapi saya ini suami saya hanya try misalkan saya sedar aku try sedap ya sedap ya sedap ya sedap ya coba lah sikit masa amba penenang aku tengok hari mencoba ya boleh bagaimana ambai sedap coba aku telur sama masa sedap sedap aku sedap 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 betul mie hmm hmm saya ada orang-orang ini sedap hmm sedap sedap baju senang sekali orang-orang ini sedap tak ada pedas ikan bakarnya sangat coba sikit sayang pedas ini pedas macam macam rasa ikan sting dia pun laporan dia pun laporan dia pun laporan laporan ini pun laporan ini hmm ini adalah anak domi anak umat dia tidak yang mana ada makan pagi ada yang mau telur bagi telur ada ada telur begini pun kalau anak saya pagi si Lasmi memang dia akan makan apa-apa roti atau minum susu saja kalau si Magesuaren biasanya saya memang buat dia tengok dia nasi tamu mau telur sampai sekarang saya masih buat bubur tapi bubur saya masak nasi dengan sayur daging bubur saja saya bagi makan pakai suara jadi kalau kita makan memang kami ikutkan dia makan nasi keras benar ya nah begitu untuk Lasmi memang kalau pagi dia tak makan nanti dia makan dalam pukul 10.30 atau 10.11 dia akan makan nanti kita makan semuanya ok bye-bye nanti kita makan bye-bye 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 ok nanti kita